Dan itu konsekuensi yang harus kita jalani, di saat kita kalah ya kita harus bisa terima. Di saat kita menang juga ya kita juga harus berupaya tidak mengecewakan tentunya masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya ya di Jaya Santika dalam podcast kabar Banten. Dan tamunya istimewa, dari kemarin kita omongin sekarang orangnya ada di depan saya. Wali kota Cilagon terpilih, Heldi Agustian. Sehat bos. Alhamdulillah sehat selalu. Saya belum berani manggil Pak Wali Kota karena kan belum dilantik, pasti ada Wali Kota. Tapi KPU sudah mengesahkan bahwa Pak Heldi sebagai Wali Kota Cilagon terpilih. Amin, kemarin baru Paripurna juga kan sudah. Rasanya gimana tuh? Dibilang biasa juga, gak mungkin ya. Amanah besar bos ini? Beban udah mulai berat kan. Karena kepercayaan amanah ini harus dijalankan dengan baik, jangan kecewakan masyarakat. Tentunya seperti itu. Fokus kepada tujuan, fokus kepada visi-visi kita, fokus kepada niat di alih awal seperti itu. Iya, dan saya lihat udah banyak undangan. Tadi saya lihat juga abis di rumah dinas, emang mau tinggal di rumah dinas? Tadi kita lagi sholat jumat. Jadi pas melihat di depannya rumah dinas, pengen tahu selama ini kan kita tinggal di Cilagon kan gak pernah masuk. Oh, belum pernah. Belum pernah sama sekali. Tadi masuk? Tadi masuk kita lihat. Kaget ya? Itu kan gedung lama ya peristiwa, geger Cilagon disitu juga ya banyak orang. Dan kakek Pak Hali katanya ada disitu? Buyut pada satu orang yang ada di Cilagon dulu ya ada disitu. Jadi artinya gedung sejarah memang netabene harus kita rawat. Jadi istilus rasinya kalau nyanyi-nyanyi itu rumah kita. Saya dengar beliau lagi nyanyinya lagu itu. Salah satu lagu yang juga saya suka. Nah Pak Hali, pilkada selesai-selesai. Persaingan tutup gitu ya. Bahwa dalam politik ada sisa-sisa kompetisi, itu juga hal biasa. Tapi saya lihat ketika pertama diumumkan, Anda sebagai katakanlah suara terbanyak, bintang walaupun waktu itu masih survei ya. Konsolidasi langsung dilakukan terhadap dua pasangan yang saya catat. Alimu Jahidin ya, Haji Mumu lalu ke Haji Iye. Kan lawannya ada tiga bos. Kenapa dua? Tiga-tiga kita telepon. Tiga-tiga kita telepon pada saat itu. Nah jadi pertama, Pak Haji Ali Mujahidin kita telepon, waktu itu Alhamdulillah beliau telepon balik gitu. Terus Haji Iye juga termasuk Ibu Hati juga kita telepon. Telepon ya, walaupun gak sempat ngobrol banyak ya. Ya betul. Tapi kan Pak Hali, bahwa dalam sebuah pembangunan, Anda kan sekarang jadi tumpuan gitu ya. Tumpuan masyarakat Cilegon atas harapan dan mimpi yang belum terwujud. Saya yakin setiap pemimpin tidak mampu menghujudkan semua harapan masyarakat. Tapi progres tentu harus ditunjukkan begitu ya. Dan itu, dia tarik nafas. Cilegon bos. Siapa yang gak, waduh luar. Nah, selain inovasi, selain kreativitas, ada yang disebut dengan partisipatif. Dan itu butuh dukungan semua pihak kan. Nah, bagaimana Anda menyatukan semua kelompok sementara melihat hebatnya persaingan di Pilkara. Ada rencana untuk ketemu siapa? Iya, jadi Alhamdulillah kemarin juga Pak Ripurna juga Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih pada yang hadir, karena kemarin juga korum ya. Kemudian yang kedua tentunya, tokoh-tokoh masyarakat juga kita coba datangi kembali. Tokoh-tokoh politik, saya minta tolong kepada Pak Wakil juga untuk saling berkomunikasi. Tapi tentunya nanti kita lagi nunggu pelantikan ya, karena memang Cilegon ini lagi was-was juga nih, ketika COVID ya. Zona merah. Zona merahnya itu, yang saya dapat informasi itu kematiannya itu rata-rata nasional 2,8, Cilegon udah di angka 4. Udah hafal. Kita coba menghindari kerumunan terlebih dahulu gitu. Tapi intinya konsolidasi akan dilakukan gitu ya? Pasti, pasti. Jadi kita mindsetnya begini. Konteks tadi persaingan sudah. Yang namanya dalam politik itu kan pasti kompetisi, kompetisi apa? Pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Pasti. Dan itu konsekuensi yang harus kita jalani. Di saat kita kalah ya kita harus bisa terima. Di saat kita menang juga, ya kita juga harus berupaya tidak mengecewakan tentunya masyarakat ya. Nantinya mudah-mudahan mereka juga bisa terima. Karena yang kita pimpin ini kan bukan pendukung nomor 4, tapi kan masyarakat seluruh Cilegon. Makanya saya berterima kasih kepada rekan-rekan. Mereka juga yang terbaik menurut saya, putra-putra yang terbaik. Kalau masalahnya pemenangnya harus ada satu ya? Pemenangnya cuma ada satu. Gak bisa dua, gak bisa tiga. Jadi konteks inilah yang kita harus jalin, hubungan kami baik semuanya. Cuma memang di bawah tim-tim biasanya ya, tapi dengan sekarang sudah ditetapkan oleh KPU, terus kemudian Paripurna. Ya secara konstitusi tentunya, KPU dan kemarin Paripurna sudah menetapkan bahwa Heldi Sanuji adalah sebagai pemenang di hampir keadaan Kecilgon. Jadi kita, saya yakinlah sebuah masyarakat Cilegon mengerti dan paham tentang hukum bahwa konstitusi sudah berbuat seperti itu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, apapun itu ya harus bisa menerima. Dan kami juga bisa menerima, kami juga welcome untuk seluruh masyarakat Cilegon ya tidak kita tembang pilih atau yang lain seperti itu. Nah, kalau kita lihat kan ini fakta ya yang tidak bisa ditutupi bahwa dalam dua periode sejak Cilegon dari kota administratif menjadi kota Cilegon, itu kan kepemimpinan berada di wilayah keluarga Jombang. Kita nyebutnya keluarga Jombang. Lalu kemudian ada yang, ini yang banyak ditunggu oleh masyarakat bahwa salah satu konsolidasi ini dikatakan bisa berhasil, Pak Heldi, kalau bisa membuka komunikasi dengan keluarga Jombang. Dan keluarga Jombang kalau bisa diarahkan dari Almarun Pa'at ada Pak Iman, ada Bu Ati ya. Nah, itu ditunggu-tunggu. Ada rencana nggak untuk ketemu Pak Iman atau ngobrol dengan Bu Ati? Ya, insya Allah pasti, pastinya ada. Jadi, pertama kali telepon aja kepada Bu Ati juga, Alhamdulillah beliau terima telepon saya gitu. Artinya nanti kita coba. Ya, cuma kita memang timingnya waktunya mungkin, beliau masih belum ada waktu gitu, dan yang lainnya. Cuma kita sudah coba berupaya akan hal itu. Ada pun untuk Pak Iman, insya Allah kita juga akan coba temui. Kita harus berjiwa besar bahwa pemimpin Cilegon ini bukan Heldi San Uji, tapi harus dapat support atau partisipasi tadi dari semuanya. Jadi, kita pengen menjadi pemimpin kota Cilegon yang betul-betul didukung oleh secara keseluruhan. Nah, tapi memang ya baik buruknya kita nanti memimpin, kan tinggal nanti bisa kelihatan wujud apa yang kita eksualisasikan ke depan gitu loh. Kalau udah berguru, udah berguru kemana ke Banyuwangi. Emang, saya ingat ya, sebelum pilkada, saya mewawancari Pak Heldi, dia selalu menyebut-yebut Banyuwangi. Ya, Abdullah. Saya bilang, kok yang pertama waktu itu saya dengar bahwa di sana kesehatannya bagus, bos. Betul ya? Iya, salah satunya bagus. Memang terinspirasi tuh? Yang pertama, saya hadir ke sana karena memang beberapa teman pada saat dulu sering meng-share video tentang Banyuwangi pada saat Kik Andy, dan itu menjadi modal saya juga untuk sosialisasi kepada masyarakat Cilegon. Terus kemudian yang kedua, tentunya mengucapkan terima kasih ya. Artinya beliau enggak tahu kalau memang saya juga tentang sosialisasi. Karena gini, karena keberadaan Cilegon dan Banyuwangi sebetulnya hampir sama. Hampir ya? Ya, artinya kita berada di ujung baratnya Pulau Jawa, beliau ada di ujung timurnya. Bahkan dulu Banyuwangi itu terkenalkan hal-hal yang negatif. Daerah sepi yang begitulah. Oleh-olehnya aja, kalau hancur atau kalau robek santet. Masih ada sih yang serba. Tapi ada kemiripan. Artinya seperti itu ya. Tapi ini dibawah kepemimpinan Mbak Abdullah Azwar Anas ini luar biasa ya Azwar Anas. Beliau punya prestasi yang sangat luar biasa membangun masyarakatnya. Pada saat kami tanya, PAD-nya cuma 750, kita 725. Jadi kan enggak beda jauh sebenarnya. Cuma memang 25 kecamatan dengan 1,7 juta penduduk ya. Kita cuma 8 kecamatan, kita cuma 430-an ya. Tapi ditanya enggak Pak Pak Abdullah waktu mau dilantik wali kota lagi pusing mikirin ini enggak calon sekda enggak? Ini ditanya. Gimana Pak? Dan juga kan istrinya juga beliau menang. Iya, juga menang. Jadi yang pertama adalah kita diperkenalkan sebelum ketemu beliau itu di ruang launch-nya. Jadi sebelum ketemu bupati itu kita dilihat itu ruang luar biasa. Jadi langsung di ini dia ya? Iya, dipandu. Dipandu di situ. Terus kemudian ada ruang VVIP-nya juga. Jadi tamu sebelum nunggu Pak Bupati itu nunggunya di situ ya. Terus kemudian lagi di situ juga mereka ini bukan smart city lagi. Tapi bagaimana menciptakan smart village gitu loh. Jadi enggak ada bank spot lagi. Jadi kegiatan-kegiatan di setiap kelurahan saya lupa itu ada berapa ratus kelurahan gitu ya. yang menurut saya ini bisa kelihatan pada saat kita survei kegiatan di kelurahan ini apa kelihatan tuh gambar-gambar itu lagi bikin popping, block, dan yang lainnya. Semuanya terekam. Semuanya terekam. Terus kemudian kedua saya bilang masyarakat miskinnya ada berapa orang di kelurahan itu. Langsung di klik udah dapat program apa aja bisa kelihatan. jadi menginspirasi banget ya bahwa dengan luasan yang sangat luas maksud saya dengan kecamatan yang begitu banyak tapi dia terpantau terpantau secara keseluruhan. Mungkin enggak diterapkan di celaguan? Bisa sangat. Sangat bisa. Kenapa? Karena tadi saya bilang PAD mereka sama PAD kita kan enggak beda jauh. Ya kan? Kemudian keduduk penduduk kita kan lebih sedikit kecamatan kita lebih sedikit lagi lebih kecil. Terus kemudian lagi yang menarik lagi itu tadi saya bilang jadi kalau saya lihat di saya cuma nanya bener itu yang dipraktikkan ya sangat bener pada saat di Kek andy itu kan disebutkan bahwa anak-anak miskin dengan beberapa kategori yang ditetapkan adalah kalau dia enggak sekolah itu karena enggak punya uang jajan maka diberikan lah anak SD 10 ribu per hari kasih uang jajan ya? 15 ribu per hari dan 20 ribu anak SMA per hari jadi SMP 15 ribu jadi setiap hari everyday ya jadi luar biasa ya terus kemudian lagi untuk orang-orang miskin mereka juga siapkan rantang makanan itu 4 ribu per hari luar biasa terus kemudian lagi hebat lagi sampai dia bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak kecil yang dikategorikan keluarga mampu setiap hari itu nabung dari uang jajannya untuk membantu teman-temannya ya artinya setiap sekolah itu sudah dilakukan akan hal itu kalau tidak salah dana terkumpul sebesar 17 miliar ya jadi dana itu on call dipegang oleh kepala sekolah gitu terus kemudian bisa dibagikan kepada siswa-siswi yang enggak bisa beli sepatu enggak bisa beli baju enggak bisa beli tas jadi sudah tadi uang jajannya dari pemerintah ini dari namanya programnya adalah siswa asus sebaya itu APBD ya bukan dong dari sumbangan anak-anak tadi itu jadi seluruh sekolah yang ada di sana itu kurang lebih dan itu butuh keteladanan ya ya artinya sebagai seorang pemimpin dalam ilmu manajemen disebut dengan how to managing yourself baru how to managing your people jadi bagaimana kita mengatur diri kita sendiri baru kita bisa mengatur orang lain mungkin beliau memberikan contoh yang baik buat ASN-nya buat masyarakatnya sehingga itu dapat dicontoh dan akhirnya Alhamdulillah beliau bisa memimpin Banyuanya seperti itu nah ini agak serius nih kalau lihat saya lihat misi PRD lebih kepada usaha kecil muncul program UMKM segala macam lalu kalau kita melihat realitas di Cilegon itu kan lebih kepada yang muncul adalah pembangunan pengurus proyek besar artinya dari misi-misi itu ada prem yang harus dirubah dong dari proses pembangunan misalnya dan kemudian muncul orang pertanyaan jangan-jangan yang lama sudah beres aja sementara kan sudah keluar juga bagaimana tuh ke depan yang pertama kita gak mau melihat ke belakang yang harus saya kita harus menetap ke depan apapun itu adalah yang terbaik yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya jadi kita harus bisa melihat hari ini kita ada dari hari kemarin kan gitu hari esok itu kan karena ada hari ini jadi konteksnya adalah tadi kalau bicara mengenai UMKM kita udah praktek ini sudah berapa tahun saya dikasih dari tahun 2004 pada saat itu cukup lama juga artinya begini kita harus menyadari bahwa Cilegore itu punya letak strategis yang sangat baik dengan luasan yang tidak terlalu luas terus kemudian berbatasan dengan Pulau Sumatera maka disebut dengan The Mind Gate of Java yes gerbang utama pintu gerbangnya Pulau Jawa kan gitu ya nah kemudian Cilegon ini dikarniai lagi dengan tadi laut yang sangat dalam sehingga pelabuhan kita cukup banyak lebih daripada 31 pelabuhan yang saya baca ya terus kemudian PMA kita memang sangat banyak 84% itu latarata PMA yang ada di kota Cilegon kenapa karena industri yang datang ke Cilegon ini bukan padat karya tapi padat modal nah kita menyadari bahwa jumlah pengangguran kita sangat banyak ini kan jadi jadi patokan buat kita Cilegon ini belum pernah selama 21 tahun ini siapapun pemimpinnya minimal kita diangkat tengah-tengah lah ranking keempat lah gitu ya kita selalu ranking ke 7 atau 8 jadi konteksnya agak sedikit miris ya dengan jumlah penduduk yang sangat kecil dengan industri yang sangat banyak gitu ya dengan PAD yang sangat berlimpah menurut saya ya kan jika dibandingkan dengan Bandung saja Bandung kalau saya lihat APBD nya 7,2 triliun penduduknya 3 juta maka kalau dibagi 2,4 juta Cilegon ini sekarang 2 ribu miliar APBD nya atau 2 triliun dibagi 430 ya kurang lebih hampir 5 juta lah berkapita kan kasarnya kasarnya seperti itu kita lihat kemudian lagi kita punya PDRB pendapatan domestik regional bruto itu kok kita ranking 12 dari 514 kabupaten kota se-Indonesia se-Indonesia tinggi banget kan ya ya artinya nomor 12 12 ya kan artinya perekonomian kita uang yang beredar di kota Cilegon itu menduduki peringkat seperti itu dan dari beberapa Google yang saya baca kita termasuk 10 besar kota terkaya di Indonesia pertanyaannya ada yang salah makanya saya dari zaman dulu selalu berteriak tentang pendidikan gitu loh penting banget sangat penting sekali sangat penting sekali jadi ekonomi keluarga itu bisa berubah karena anaknya sekolah banyak orang miskin atau tukang beca dia bisa sekolah terus kemudian lagi dia bisa berubah ekonomi keluarganya karena dia bisa ngebiayain adiknya dan yang lain karena pendidikan makanya saya dari zaman dulu kita bertemu Pak Yadi Yadi artinya selalu saya bicara tentang sekolah SD sekian sampai hafal jumlah sekolah yang ada ada yang kan di kecamatan yang gak ada sekolah 150 SD negeri SMP negeri cuma 11 1 berbanding 13,6 bahkan di Purwakarta ada tidak ada SMP negeri baru mau akan dibangun baru mau akan dibangun SMP negeri 12 sementara kalau kita bandingkan dengan serang kalau saya coba pelajari 1 berbanding 7,6 jadi 1 SMP diperbutkan 7,6 nah sekarang dengan sisim zonasi dulu kita pakai sisim yang namanya apa sisim nemen yang pinter masuk ke negeri yang kurang artinya kurang selesial ya kan artinya masuk ke swasta sisim zonasi adalah azaz keadilan ya kan wilayah tersebut gak pinter gak apa tapi dia bisa dapat tapi kalau gak ada sekolahnya bagaimana mau sisim nem atau mau sisim apa kan susah seperti di Purwakarta ada 16 SD negeri SMP negerinya 0 keadilan yang menghasilkan ketidakadilan di Jombang 24 SD negeri SMP negerinya SMP negeri 1 yang berdiri tahun 58 usianya 62 tahun yang di Groggol berdiri tahun 80 cuma 1 SMP negeri dari 4 pas SMP negeri di Citangkil kita punya 24 SD negeri SMP negerinya cuma 1 SMP negeri 11 yang berdiri tahun 2008 sementara sekelas mancak ada 3 SMP negerinya agak aneh gitu buat kami tapi kan gini Pak Hildi kalau kita bicara tentang pendidikan isu-isu populer kesehatan segala macam saya ingin mudah-mudahan ini mengingatkan Pak Hildi dalam catatan saya yang namanya pemimpin menggantikan petahana itu dia punya beban moral lebih besar karena pertama petahana kan pasti sudah sudah memimpin kadang lebih 2 2 periode kan gitu ya nah masyarakat akan membanding-bandingkan nah dengan Celagon bukan bukan lagi 2 periode bos dari ya katakan Amar Pak Pak Iman terbebani enggak ya biasa aja biasa aja ya sama aja kan pada saat dulu saya datang ke Celagon juga Tunas Toyota Raking 14 dari 14 cabang setahun kita bawa langsung nomor langsung nomor 2 pada saat itu ya jadi bagaimana merubah habit dulu terlebih dahulu seperti itu jadi sebetulnya teman-teman ASN itu sangat beruntung dimana Pak beruntungnya dipercaya oleh masyarakat menjadi ASN modalnya modal masyarakat uang-uang masyarakat uang APB di uang pemerintah kami di apa namanya di perusahaan Tunas Radian TBK aja dulu saya itu kan cuma punyanya berapa orang doang sih tapi bagaimana kita integrity kita juga kita jaga disitu dan yang lainnya ya harusnya kan ini uang masyarakat seharusnya sih integrity-nya harus 10 kali lipat atau 15 kali lipat kan harusnya seperti itu logikanya kan gitu ya makanya kami merubah nanti ke depan adalah bahwa kita pengen Celagon yang baru artinya bahwa konsep ke depan adalah pemerintah sebagai motor penggerak untuk melakukan perbaikan perubahan pembaruan dalam konsep adalah bahwa melayani bukan dilayani nah tadi baru tuh pemimpin baru Celagon baru dalam pikiran saya baru itu ini kalau buku nih ini ada buku baru nih berarti kan ambil buku yang baru yang lama dibuang gitu ya otak saya aja kita ada hari ini kan tidak bisa terlepas dari sejarah fondasi fondasi kita gitu loh Celagon ada pun kita mau ke depan anak-anak kita juga tahu tentang sejarahnya Geger Celagon jangan terkenal dengan industri saja ya artinya Geger Celagon ini sangat dasyat banyak orang Celagon tidak tahu sejarah Geger Celagon sementara di Menado di Tidore di Ambon semua mereka tahu ya kan jadi ini sangat sangat apa namanya nanti kita coba insya Allah ini jadi muatan lokal kita semua oke nah kita akan ulik lagi yang lebih berat tapi setelah jeda berikut baik lanjut masih dengan wali kota Celagon terpilih Bapak Heldi Agustian santai banget orangnya saya mau nanya beneran nah bos ini soal pelantikan 17 Februari ya saya dengar insya Allah masa jabatannya Pak Edi Aryadi itu habis tanggal 17 Februari pelantikan depan mata termasuk tantangan pertama saya bisa mengatakan bahwa inilah ujian seorang Heldi menghadapi birokrasi soal calon sekda 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 mata cilaguan kita tahu kan sudah ada tiga nomine yang kemudian ya tentu sekarang jadi opsi ada bola ada di tangan Heldi Agustian nah gimana Alhamdulillah kan dari tiga itu kan kita bisa melihatnya sosok yang terbaik tentunya kita akan ambil yang pertama kita memang sudah membuat tim transisi dimana tim transisi ini memang untuk mempersiapkan sampai dengan 100 hari dan pelantikan sama program yang bisa disesuaikan karena kan dana anggaran 2021 ini bukan bukan kita yang nyusunkan seperti apa yang bisa disesuaikan dari tim transisi ini terus setelah tim transisi terbentuk nanti setelah kita dilantik insyaallah berubah nama tentunya juga dengan kebijakan daripada ketuanya kita ingin melakukan yang namanya tim percepatan tim percepatan cilogon baru langsung mopon salah satunya soal itu tadi jadi gampang sih sebetulnya kalau seorang pemimpin yang baik adalah bisa melahirkan kader-kader yang baik kemudian yang kedua adalah menurut saya jadi bagus nggak bagusnya saya tinggal nanya anak buahnya leadership seperti apa jadi anak buah harus punya peran penting nanti ke depan jadi tentunya tidak tidak serta-merta apakah dia diktator apakah dia karismatik dan yang lainnya kan bisa kita kelihatan saya dulu tugas di cilogon hampir 5 tahun saya kenal semuanya salah satunya Pak Heldi yang saya mencatat ini orang nggak kapok apa tujuannya tapi beliau selalu bilang nggak ada gue cuma ingin berkontribusi kecil 2010 nyalon dari independen lalu kedua nggak dapat partai sedih gak sih gue itu biasa lah itu biasa ya nah itulah Heldi menikmati proses nah sekarang proses seorang Heldi dari marketing sales mobil saya tahu penghargaan prestasi di meja udah 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 banyak lagi tuh tapi itu kan di marketing ini birokrat apa sebetulnya pada prinsipnya semua sama aja ilmu manajemen saya kan SE ada juga SE nya ya kan SE SH Alhamdulillah MH jadi kita belajar secara ekonomi kita belajar juga secara hukum gitu ya Alhamdulillah kondisi normal cabang kami di Tunas Toyota Silagon pernah menjual di atas 2500 per tahun ya kan 2800 juga kami pernah gitu jadi secara logika kalau harga mobil sekarang 500 jutaan ke atas Fortuner dan yang lainnya Innova 400an 300 400 dia promosi masih logikanya kalau kita kalikan 200 juta aja kali 2500 500 kan 500 miliar belum bodi repair spare part belum bengkel jadi kurang lebih di angka 700-800 lah kurang lebih setiap tahun jadi artinya mengelola uang segitu ya sudah pernah dengan PAD segitu kan gitu kan artinya kan seperti itu jadi kita bisa melihat bagaimana rugi labaknya bagaimana OPECnya seperti apa bagaimana apa namanya pengeluaran daripada yang pendapatannya maksud saya pendapatannya dari mana saja dari asli dan yang lainnya uang ini kalau di uang ini kalau di perusahaan uang perusahaan ada pemegang saham ini rakyat bos itu membebannya atau lebih termotivasi lebih termotivasi artinya lebih termotivasi dengan uang tadi pemegang saham aja kita integritasnya kita jaga apalagi uang rakyat yang harus kita amanah sebetulnya seperti itu konteksnya adalah bahwa mindsetnya ini adalah uang rakyat yang harus kita bertanggung jawabkan kemudian yang kedua adalah ya mudah-mudahan ini sebagai amaliyah kami gitu loh ya artinya tadinya kita beramalnya sedikit gak terlalu maksimal gitu kan dengan dikasih kesempatan Allah kasih ridho ini kan insyaallah beramalnya lebih banyak banyak membantu orangnya lebih banyak gitu loh ya sehingga itu menjadi ladang amal nanti ke depan kita lihat kan harus seperti itu ya jadi kalau untuk bicara memimpin menurut saya sama aja sih gak beda gitu loh ya kan kalau seorang menjadi seorang leader leader itu sama pimpinannya pasti beda pimpinannya kan karena SK kalau leader itu kan orang yang bisa mempengaruhi orang yang bisa kata-kata memimpin dan yang lainnya tidak harus dia punya jabatan tapi dia bisa jadi seorang leader kalau tadi dibilang prosesnya berkepanjangan sampai-sampai gagal gak bisa nyalon terus kemudian harus masuk partai baru kan gitu ya Alhamdulillah kita bisa lihat berkarya di Pulau Jawa ini Banten lah yang terbanyak 10 kursi Cilegon 4 Cilegon 4 Serang Terus kemudian di di Kota Serang 1 di Provinsi 1 dimana tempat saya bermain kan gitu kan artinya dapat 10 kursi ini juga terbanyak 10 Jawa dan itulah buktinya bahwa Heli di politik juga mampu itu kan tadi kan kita bisa belajar marketing marketing politik kan gitu kan termasuk bagaimana kemarin juga menciptakan kartu itu kan orang marketing kan sebut heboh juga jadi konteksnya adalah bahwa jangan negatif dari orang marketing ujung tombak daripada semua rata-rata pengusaha di Indonesia pun adalah rata-rata mantan orang marketing dari luar kamil bukan orang beroklat iya sama juga kan dosen juga kan gitu ya bisa Abdullah Aju Aranas bukan bukan juga jadi mindsetnya kita jangan terlalu apa ya jangan terlalu soalnya hak milik bidang ini gitu ya ya enggak juga gitu emang the right man and the right place tapi tempat yang posisi utama adalah bagaimana tadi saya bilang karena memang konstitusi di Indonesia sistemnya seperti ini kan gitu kan mau ketemu wali kota bupati gubernur dan presiden pun rata-rata orang partai itu yang akhirnya saya 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 harus masuk partai gitu loh itu aja nah sekarang ini nih kalau saya ingat waktu itu ketika pertama PLD Nyalon di gedung penyampaian PCM itu ya bahwa waktu itu di nyampaikan gaji saya akan saya serahkan jaman dulu ya 2010 buat jadi biatu nah sekarang dari apa semangat semangat Pak Haldi ya masih sama bicara sama tadi bagaimana pendidikan segala macam tapi ini saya mau ngingetin hampir semua pemimpin baru itu ketika di depan ini saya ngingetin ya selalu bicara idealisme masuk ke periode kedua saya enggak ngomongin siapa-siapa nih berubah mungkin ya siapa yang bisa jadi di lingkungan atau menggigurkan seperti apa ya tapi banyak yang begitu merasa enggak bahwa aduh gue bakal takut nih kalau begini itu enggak ya kita harus hati-hati yang penting penting itu dan jangan memaksakan kendak ya kan kalau bicara periode kedua periode ketiga segala macam saya ini jadi kepala cabang di Toyota itu Cilegon itu 15 tahun tiga periode sabar tiga periode buktinya kita biasa-biasa aja gitu loh maksud saya jadi bangku kursi itu bukan sesuatu yang harus kita banggakan ujung-ujung kita akan mati kalau saya berpikir apa ya ibu saya selalu bilang banyak memberi jauh lebih banyak menerima dan ilmunya terima kasih aja apa terima kasih terima kasih terima kasih maksudnya senako karena banyak karena banyak kita mau terima tapi gak mau ngasih ibarat makan orang ngeseng kita konteksnya itu aja jadi yang paling terpenting bagi kami adalah luruskan niatnya dari awal terus kemudian tidak boleh berubah karakter gitu loh tapi secara profesional kalau memang saya nih orangnya ya seperti itulah Alhamdulillah Pak Yadi ya jadi artinya dia manggil Pak jadi Alhamdulillah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru lagi Alhamdulillah sekarang saya bangga karena yang pegang menggantikan saya kan Pak Dhodi dia kan mantan supervisor saya dulu kan udah berhenti ya dari Toyota udah berhenti ya waktu berkemarin waktu berkemarin terus kemudian Pak Dana sekarang udah jadi kepala cabang di Serang dia cabang-cabang pengangguran ini yang jadi masalah ini Toyota udah gak gajian wali kota belum belum lagi di Honda kita juga punya dua anak kepala cabang apa itu langsung kita kepala cabang di Honda ada dua di Dehatsu ada dua juga terus kemudian di Suzuki di apa namanya Nissan juga ada jadi misu-misi juga ada misu-misi ada di bawah iya jadi artinya anak-anak anak-anak salesman dulu yang sama-sama sama kita sekarang mereka berhasil dan jadi kebanggaan kami nah bos kalau malam-malam orang kalau berpikir suka suka menerawang suka bernostalgia itu menjelang tidur biasanya malam sepi betul nah ketika sekarang udah tinggal nunggu di pelantik berpikir ya pernah berpikir kebayang lagi nggak tuh masa-masa jadi sales gitu pastilah kita nggak boleh lupain jadi dalam dunia marketing ada dua yang harus kita tidak tahu yang pertama harus tidak tahu malu yang kedua harus tidak tahu di harus harus nggak tahu malu artinya untuk melatih mental dalam sisi marketing nah jadi seorang pemimpin yang menurut saya tadi cuma dibedakan tempatnya saja menurut saya seperti itu kan karena kita sekarang menjadi tumpuan daripada masyarakat tentunya ini ya kita harus bukan dibedain tapi memposisikan posisi kita saat ini yang paling terpenting tapi tidak boleh berubah karakter tidak boleh berubah berubah orang lain berubah terserah ya kalau orang lain berubah ke kita terserah yang penting kita nggak berubah gitu kan paham intinya intinya apa ya niatnya untuk kebaikan itu aja sih selama ini kan emang dari dulu orangnya nggak enakan beliau nih walaupun kalau kecewa dia tutupin saya tahu ini agak serius lagi ini ketika masuk kan ketika bicara konsep lalu kemudian apa yang diingin seorang pemimpin dibutuhkan prajurit salah satu yang harus diutamakan adalah kepercayaan nah bagaimana membangun kepercayaan sementara Pak Hildi juga baru masuk ke situ nah kemudian muncullah penyakit tuh kalau orang baru tuh biasanya kalau nanti dia serba curi dengan sekelilingnya itu di alami ini orang lama ini orang sehat gitu gak menurut saya gini kalau kita berpikir seperti itu kita tidak akan termaju kita harus selalu berpikir positif seburuk apapun orang berbuat jahat kepada saya kita harus bisa maafkan kemudian yang kedua adalah saya yakin sejakin-yakinnya kalau kita berniat baik pasti yang mendekat kita juga orang-orang yang baik itu loh konteksnya seperti itu jadi niatannya harus tulus jadi kita tidak bisa juga seperti tim-tim kita kalau ngadepin tim Pak yang ini harus ini Pak yang ini harus ganti saya bilang gak bisa begitu kita coba oh itu ada juga pasti ya artinya Pak Hildi menyampaikan bahwa ya konteks saya saat ini adalah bahwa kita harus bisa seorang pemimpin harus bisa menaungi kalau kemarin dia salah ya harus kita maafkan kan gitu kan tapi kan kalau setelah itu dia berbuat salah lagi yang baru tuh kita harus lakukan tindakan jadi konteksnya adalah bahwa kita coba merangkul semuanya dulu satu visi satu misi bahwa kita adalah sebagai pelayan ya artinya pemerintahan kita saat ini harus dapat bisa melayani masyarakat gitu loh ya kan kita minta juga nanti insya Allah kepada dinas harus turun ke lapangan kan kan gitu terus kemudian ada diberitakan di koran supaya koran kita penuh juga artinya supaya jangan sampai yang dikenalkan walikotanya aja tapi kepalanya juga harus terkenalkan gitu Anda membuangkan ruang anak gua silahkan berekspresi bekerja harusnya seperti itu harusnya ada loh ya kalau boleh kalau dinas dia doang ada di Banten saya enggak bilang kecil lagi enggak perlu loh menurut saya itu kan tipe kalau metode pemimpin kan beda-beda menurut saya gitu ya lurus sebagai garda terdepan ya mungkin saya juga tanpa kasih tahu lurahnya kita akan ngantor gitu loh di kelurahan kita akan lihat bagaimana pelayanan lurahnya seperti apa kepada masyarakat kalau perlu saya bawa kusyoner saya akan nanya kepada masyarakat seperti apa lurahnya bagaimana pelayanan yang lainnya gitu loh supaya kita bisa tahu bahwa kesuksesan seseorang itu bukan kata diri kita sendiri betul tapi karena sekitar gitu loh dan nanti ke depan ya insya Allah dengan survei terkait gitu lembaga terkait kita akan survei bahwa semua dinas mana dan masyarakat sebagai pemegang saham kita dalam hal ini tinggal kepuasan mereka seperti apa gitu oh transparansi transparansinya harus ada tentunya seperti itu jadi Pak Hal ini enggak mau hanya kanan kiri kanan harus ada kajian yang jadi landasan saya kuping saya ada dua jadi saya harus bisa terima kanan dan kiri jadi enggak pernah saya bisa menerima kanan saja gitu atau kiri saja gitu kita harus bisa meng-crosscheck secara dalam gitu loh jadi contoh sama banyak kemarin saya kasih kursi roda tuh ya ya kan hari ini saya kasih lagi oh ya kan jadi kan menarik tuh saya nanya tadi lurahnya pernah kesini enggak kan enggak pernah hati hati itu lurahnya artinya kan ya bagaimana artinya konsep daripada kelurahan kan Umar bin Hottop aja ayam mati aja ayam siapa dicari-cari kan gitu kita tidak tidak niru seperti zaman beliau tapi kan minimal RT itu harus bisa memberikan reward apa yang memberikan laporan maksud saya ke ke kelurahan mungkin kan seperti itu ya supaya lurah itu bisa tahu ke depan gitu loh karena konsep itu jadi kita nanti ke depan kita pengen ada hotline juga hotline untuk pelayanan masyarakat hotline hotline masyarakat yang komplain bagaimana nanti masuk dinas terkait yang mana dinas harus bisa selesaikan terus kemudian lagi kita pengen juga ada pelayanan di setiap lurahan kecamatan jadi artinya selamat pagi pak selamat pagi bu ada yang bisa dibantu apa segala macam sama lah seperti di Toyota dulu kan ya kan tinggal memindahin aja dulu kan melayani pelanggan sekarang melayani masyarakat mantap jadi gini bos sebetulnya ya yang terpikir sangat sederhana oleh masyarakat enggak enggak ribet hanya ya itu pelayanan publik ya kan kalau ditanya oh saya udah bangun A bangun B kata masyarakat ah gua bikin aja susah kan yang dirasakan masyarakat itu ya mantap tuh nah itu dia jadi luar biasa ya sel apa namanya service daripada Banyuwangi juga kan seperti itu jadi lahir didukung telepon melalui puskesmas aktinya satu hari jadi kan luar biasa dianterin lagi jadi ya kita pengen juga seperti itu ya kalau memang nanti kita mau pelayanan publiknya juga harus harus bisa direalisasikan kalau enggak tahun ini tahun depan lah oke kita pengen apa namanya konsep kami harus satu pemahaman jadi konsepnya adalah satu pemahaman bahwa karakter pola kerja ASN harus bisa berubah nanti ke depan bersama-sama kami gitu loh ya kan kalau yang gak bisa ya berarti bukan bagian daripada kami kan gitu artinya seleksinya seleksi kompetensi jadi kita juga pengen nanti kita juga udah minta konsultan untuk bikin KPI key performance index jadi ada tolak ukur ke seorang kepala dinas itu berhasil atau tidak berhasil gitu ya kita bisa lihat terus kemudian kita bisa melihat juga dashboard nanti penggunaan anggaran itu jangan sampai akhir tahun kita baru tahu tapi tiap bulan penggunaan anggaran itu bisa bisa tahu ya kan artinya restribusi juga bisa dapat juga tiap hari tiap hari atau tiap bulan kita bisa tahu kita bisa-bisa kerjasama dengan bank jabar mungkin seperti itu jadi dendam politik itu gak ada tuh jadi held itu ya politik dendam politik itu gak ada ya menurut saya gak ada capek nyapain ya ya ngapain gitu loh ya kan itu negatif gitu loh ya siapapun yang bersama-sama dengan kami tadi bagian daripada pelayanan masyarakat sama-sama kami kan seperti itu kan seperti itu jadi mindset mereka harus berubah bahwa kita harus move on gitu kan seperti kan betul gak kita harus beda coba bayangin merek yang namanya BMW kemarin pada saya ke Zerman ada tulisannya this is tomorrow now this is tomorrow titik now artinya mau tahu gak apa dia sudah menciptakan mobil 10 tahun yang akan datang dia sudah produksi sekarang sementara orang lain belum ada sementara orang lain belum menciptakannya jadi ini sekarang ini hari esok iya benar now sekarang gitu jadi sekarang ini adalah hari esok gak mungkin kita langsung ke hari berikutnya jangan namanya tidur tuh jangan sampai kita baru berpikir buat ke depan sementara orang lain sudah duluan gitu ya kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa Heli Sanunci bukan yang terbaik dan ini tapi kami pada prinsipnya harus banyak mendengar harus banyak melihat harus banyak turun ke jalan harus bisa melayani masyarakat gitu loh karena konteks terpenting bagi kami adalah transparansi harus ada di kota Cilatuan mantap wow ini Pak Heli selesai bicara azan tanda waktu sudah kita udah lama dan saya yakin banyak yang ingin bertanya saya yakin tapi saya karena Pak Heli juga kelihatannya banyak agenda tapi kita bersyukur bahwa beliau sempat loh kesini ini hari libur sebetulnya di kita iya ayo besok dah iya nah Pak Heli satu pertanyaan saya ini Heli Sanunci kan cuma dua partai PKS eh berkarya ya berkarya dan PKS di luar sana dominasi artinya lebih banyak Anda gentar menghadapi itu enggak kemarin dimenangkan oleh partai Golkar Golkar cuma 10 partai sementara kursi ada 40 ya 30 juga mendukung Golkar kan begitu ya kan kita cuma 8 sekarang berdua ya kan yang lainnya kan 32 kan bukan ini bagi kami orang-orang yang duduk di Dewan itu pasti adalah untuk mewakili kepentingan masyarakatnya yes selagi eksekutif juga membuat aturan untuk kepentingan masyarakat masa mereka nolak enggak mungkin lah ya biar mereka memperlukan sendiri aja ya kan jadi artinya niatan mereka adalah mewakili masyarakatnya untuk kebaikan untuk kesejahteraan masyarakatnya kalau kami eksekutif katakan Heli Sanunci ini membuat program yang untuk kesejahteraan masyarakat masa mereka menolak cuma gara-gara partai yang perlu kita ingat adalah bahwa legislatif dan eksekutif itu dipimpin apa namanya dipilih oleh masyarakat karena untuk merubah Cilegon cuma ada dua cara sebetulnya yang pertama adalah legislatif menangkan legislatifnya kemarin Alhamdulillah berkarya juga sudah dapat empat kursi kan berarti kan sudah ada perwakilan di sana yang kedua adalah menangkan eksekutifnya sehingga bagaimana ke depan legislatif dan eksekutif sama-sama satu pemahaman bahwa tujuan teman-teman di legislatif dan kami di eksekutif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Cilegon dan undang-undang menyatakan bahwa legislatif dan eksekutif juga satu paket ya satu paket maksudnya seperti itu ya kan jadi biasa aja bagi kami dan saya yakin teman-teman di legislatif para dewan yang terhormat adalah orang-orang yang pintar orang-orang yang cerdas orang-orang yang mengutamakan kepentingan masyarakat yang kami belajar sama mereka nanti mudah-mudahan bisa bersama-sama membangun Cilegon yang jauh lebih baik oke mantap kita doakan semoga Pak Heli lancar mampu membawa Cilegon lebih baik Cilegon yang baru ya Cilegon baru modern yang lama Cilegon baru modern dan bermartabat itu PC masih ingat tapi sudah bukan saat lagi kampanye beliau sudah waktunya membuktikan dan kita akan lihat sampai ketemu lagi di sudah berganti baju saya manggilnya pasti Pak Wali saya gak bisa lagi bahas-bahas-bahas ini saya bebas Pak Heli makasih banyak makasih saya tahu sibuk kemana-mana tapi sempat Pak Pak siap biasa demikianlah wancara khusus kita dengan narasumber yang istimewa Pak Heli Agustian Wali Kota Cilegon terpilih yang sebentar lagi akan dilatih terima kasih banyak sampai ketemu lagi Wassalamualaikum Wr Wb terima kasih